Terima kasih Anda masih melek-melek bersama kami di Selamat Malam Indonesia. Nah ini pemirsa di setiap acara-acara kenegaraan di istana negara, biasanya ada penyanyi yang menghangatkan suasana. Nah ternyata vokalisnya Miracle, home band kita, Seno termasuk salah satu penyanyi yang jadi langganan pihak istana. Pas banyak sisi lain yang menarik dari seseorang penyanyi istana. Nah gitu ya, mungkin kita akan ngobrol banyak ya. Kita harus korek habis mana nih Seno. Seno, mari. Hei, ini mukanya udah gak asing lagi ya. Lalu lagi, Lalu lagi, Seno. Ketemunya lagi disana, gak pernah di koma aja nih tapi. Silahkan duduk, silahkan duduk. Jadi pas banget ini pemirsa, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Seno yang ternyata mungkin ada cerita-cerita waktu mungkin diundang. Ini waktu itu pasti jaman-jaman siapa. Lalu, Beti, sejak kapan nih? Sejak kapan nih? Jadi penyanyi langganan istana. Jadi udah pernah selama nama presiden, siapa aja gitu kan? Sebetulnya start dari SMP kelas 3. Dari start dari SMP? SMP kelas 3 jaman Pak Harto. Jadi zamannya Pak Harto? Udah pernah ketemu sama Pak Harto? Sudah. Ada fotonya tuh? Yang Pak Harto ada. Wih, di rumah tapi. Oh, di rumah. Dan lanjut terus SMA juga. Jadi peralihan presiden sempat beberapa kali. Mulai dari Pak Harto, Bu Mega. Kebetulan waktu itu dengan Bapak Gus Dur, tidak. Tidak sempat. Tapi dengan Pak Habibi ya. Terus lanjut ke Pak SBE. Ya, yang paling sering Pak SBE. Oh, gitu. Karena beliau sekarang berdoa juga. Betul, hatinya dan memang pencipta lagu juga. Iya, betul banget. Luar biasa. Nah, ini apa pengalaman menariknya sih? Dengan ini yang berganti-ganti pemimpin Republik Indonesia juga. Terus beda-beda karakter ya. Iya, biasanya kalau presiden ini sukanya lagunya tipe-nya gimana. Kalau presiden ini gimana. Kebetulan memang sedikit ajaib. Jadi pada zaman kepemerintahan Bapak SBE, beliau selalu mengajak Seno dan announce-nya sebagai Tom Jones-nya Indonesia. Nah. Nah, itu. Jadi apa namanya salah satu yang dipromot oleh beliau ke tamu-tamu negara bahwa kami di Indonesia juga ada versi Tom Jones-nya. Jadi hampir setiap saat pasti buangkan lagu Tom Jones. Oke. Nah, coba kita lihat foto-fotonya ya. Seperti apa nih? Waktu di mana nih? Di istana. Di istana ya? Kebetulan di istana itu kita tidak boleh ambil foto dari depan. Oh. Jadi kalau tampak belakang semua mohon maaf. Itu pun kalau ketahuan tidak boleh sebetulnya. Itu ya. Saya sudah tahu. Jadi kecuali kalau dari rekan-rekan media, pasti boleh. Tapi kalau kami yang apa kita yang... Selfie-selfie sendiri kayak gitu-gitu gak boleh. Gak boleh. Nah, ini juga dari jauh makanya sebetulnya. Jadi... Yang sejamannya Pak SBY juga ya? Ya. Ini pas Presiden Korea. Oh, pas Presiden Korea datang. Dan juga dari Belarusia, German. Yang paling sering Malaysia. Malaysia. Kalau datang. Kalau ini? Ya, Perdana Menteri Malaysia. Oh, iya. Betul. Ini sama siapa nih? Itu dengan Mbak Dea. Ya. Dengan Mbak Dea Remy Rela. Oh, Dea Remy Rela. Juga langgan juga tuh ya. Yang jadi istana ya. Tuh. Kalau jam dulu tuh titik kuspa gitu langgan. Sempat-sempat beberapa kali sempat masih ketemu dengan... Yang semuanya titik kuspa. Tapi kalau ngomongin saya kan kalau nyanyi di home band kita itu kan gayanya beda ya. Objek sekali gitu. Tapi pasti beda juga ya. Gayanya kalau di istana. Gara tuh gimana? Gayanya apakah yang... Wih, gitu. Kebetulan kalau di sana kami hanya simpel saja. Jadi hanya maju ke depan, dipanggil namanya, langsung stand-by. Coba peragain dong. Pernyataan dong. Serius. Kau dong. Coba, pas di istana ini peragain istana gitu ya. Seakan-akan ini di istana gitu ya. Istana boneka, bukan. Istana negara ini ceritanya. Yang pastinya harus dengan lebih bawah ya. Kita sikap sempurna. Eh, ini gak sempurna. Langsung gak dipakai lagi kalau gitu. Iya, betul. Jadi biasanya kita tetap harus charming, teman, dan tetap mencoba untuk tidak berbicara sebetulnya. Oh. Sampai dengan memberikan petanda kepada musik, musik akan stand. Oh. Jadi emang ada aturan-aturannya ya. Betul. Daripada pas ngomong, tak salah ngomong katanya. Oh, gitu. Jadi dirinya harus tegak ya. Coba kalau Bukti berdiri, coba ngomong. Hah? Ya, ini gimana mau? Ini tegaknya. Ini tegaknya di sana. Ini susahnya di sana. Depannya aja yang agak tegak. Tapi katanya waktu itu pernah disuruh ganti jas loh, Bukti. Oh, ya. Sama siapa ya? Sama Ibu Ani? Betul. Jadi memang kebetulan pada awal-awal setelah penampilan yang keempat atau kelima tamu negara, jas sudah mulai berputar dong. Karena setelah tiba di rumah sudah dipakai semua. Tiba-tiba besoknya diundang kembali. Tapi dengan persyaratan jas mulai sekarang. Kalau misalnya diundang di istana harus dengan jas yang baru. Jadi setiap kali. Beli nombohannya. All in, all in. Jadi akhirnya harus disuruh ganti jas. Apa waktu itu sempat udah tampil, terus kemudian, eh maaf, ganti jas tuh, gitu? Oh, terpaksanya tampil dulu pada saat itu. Oh. Terus digantinya sama yang baru atau yaudah pakai lagi yang enggak? Pada saat itu juga, gitu? Enggak, next-nya. All next-nya. Oh, next-nya. Oh, next-nya. Oh, next-nya. Tegor. Tegor pada malam hari itu, acara malam hari itu. Tegor untuk next-nya. Pokoknya kamu harus ganti. Oh, karena udah akal nih. Maksudnya setiap sakit-sakitnya. Dan memang, apa, dokumentasinya lengkap. Jadi siapa saja pengisi acaranya. Untung cuma jasnya yang minta diganti. Yang enggak, mukanya diganti. Nah, ya. Dikanti susah. Tapi ngomong-ngomong, berapa sih itu honornya? Bisa nggak untuk beri jas satu style, gitu kan? Lebih, lebih, lebih. Betul-betul memang kalau di istana, semua rata. Oh. Jadi, semua rata. Jadi, baik yang senior, atau yang muda. Seperti yang sumur saya, kayak Afgan, gitu ya. Itu sama. Afgan sumuran. Sumuran. Dan apa namanya, kami semua rata. Oh, gitu. Berapa, kalau-nya itu berapa? Punya sendiri sepulis. Sudahlah. Rata-raka serata perutnya bekti, ya? Serata perutnya bekti, ya? Nah, ini ada juga nih, pas mau jadi pengisi di hari kemerdekaan tahun 2015 lalu, dibatalin, katanya. Iya, betul. Kebetulan, undangan sudah datang dari sebulan sebelum hari H. Undangan itu. Undangan untuk. Untuk kanyi, gitu. Dan memang biasanya, seperti itu, paling lambat, tiga minggu, dua minggu sebelum acara di istana, pasti. Sehingga diundang, kemarin, seminggu. Seminggu sebelum. Seminggu sebelum, ya. Cepat sekali, ya. Terus? Jadi langsung preparasi dong dalam satu bulan itu, baju, dan pembelian lagu, terus apa, sudah latihan fisik juga supaya fit, itu pada saat hari H. Dan sudah juga latihan dengan pengiring pada saat itu yang disiapkan kan, Kang Purwa. Ya, tapi aku penasaran deh, kalau nyanyi kayak gitu tuh, list lagunya kamu bikin sendiri atau dari sananya? Kita ajukan beberapa lagu, nanti dari pihak istana yang akan memilihkan istana ini. Oh, ini dia pernah. Dan lanjutin lagi cerita yang tadi, kenapa, gimana? Iya, jadi pas satu hari sebelum, dapat berita dari pihak istana, padahal kami udah latihan, gitu, dengan musik pengiringnya juga Kang Purwacaraka. Beliau juga sama di-cancel, semua, satu rangkaian acara itu di-cancel dan diganti dengan seni mandari solo. Oh, gitu. Dan memang budaya etnis di Indonesia. Oh, baik. Nah, ini jazznya pernah dipakai di istana atau gini? Iya, ini kebetulan, sebentar, ini agak-agak narci sedikit, sebenarnya. Iya, iya, iya. Ini, apa namanya, labelnya juga masih ada. Ini Mr. Seno Agustus 2015. Jadi, memang, apa, jazz ini memang pada saat itu yang dipersiapkan untuk Agustus tahun kemarin. Tapi ternyata dibakarkan. Berarti masih belum dipakai, belum dipakai, Pak. Jadi, gak perlu ganti, orang masih baru. Masih baru tailor, ya. Nah, jadi, apa namanya, tahun ini diundang nggak? Tahun ini, tidak. Tadi, kebetulan, sempat kontekkan juga dengan pihak istana. Dan, ya, dari sana memberitakan kalau memang sampai tahun ini pun masih belum ada acara. Belum ada panggilan. Berharap untuk diundang lagi ke istananya? Amat sangat. Amat sangat, ya. Ada kata kita yang lebih diundang, ya. Kita bikin vokal, ya. Nah, nanti saya kasih tahu sama Pak Jokowi. Oh, ya. Tolong besok, ya. Oh, besok. Yaudah, kalau gitu, terima kasih untuk ke Seno. Udah mau sharing sebagai penyanyi istana, ya. Iya. Ya, semoga nanti bisa diundang lagi. Amin. Kita ketemu sama-sama antar di sana. Amin. Terkata jadi MC-nya, ya. Ya, tapi kamu nggak boleh pakai Justin ini lagi, ya. Besok. Oh, iya, iya, iya. Gak boleh. Jangan, jangan. Harus ganti, ingat ya, tau ya. Gak boleh. Kamu, ini tak pernah dipakai ini, Pak Jokowi. Ini juga. Oke, saya mau tahu cerita terkini setelah dunia. Ada Justin Bieber, ada Arnold Schwarzenegger, ya. Tersana seger, ya. Penasaran jenis-jenis kemana-mana. Tahun lagi, Selat-Talem Indonesia. Hari-hari terus berlaru Tiada pernah berhenti. Selibu lintas jalan berliku Bukanlah suatu penghalang Hadapinlah segala tantangan Orang tertuju yang kuasa Cintakanlah keukupan bangsa Megobarkanlah dalam dada Sepanggat jiwa pasasila Indonesia yang kuasa Hidup siapa pun Tidak berlintas jalan Tanpa berjuangan Tanpa berjuangan Tanpa berlintas jalan Muliaan anda Berbegankan Masalah Satu dalam cita Tadi masa depan Indonesia Jaya Hidup Tidak ada mungkin Tanpa berjuangan Tanpa berberanan Pulau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!